Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Bang Satyo, Ketua MPR Republik Indonesia Mencapkan selamat atas Penelenggaraan Wisuda ke 44 Unitas Syahid Jakarta Khususnya kepada para wisdawan Dan wisdawati yang telah paripurna Menentaskan pendidikan Di Universitas Syahid Jakarta Semoga acara wisdaw pada hari ini Menjadi momentum untuk mengaplikasikan Bekal ilmu yang telah diperoleh Untuk mengabdikan diri Bagi kepentingan dan kemajuan Masyarakat, bangsa, dan negara Sekali lagi saya catapkan selamat Dan semoga sukses selalu Wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Saya Almuzamil Yusuf Anggota DPR MPR RI Mengucapkan selamat kepada Seluruh wisdawan Kampus Syahid dan Pasca Syahid Yang akan diwisuda pada bulan Desember 2020 Semoga para lulusan, para alumni Bisa memberikan kontribusi terbaiknya untuk bangsa dan negara dalam berbagai bidang Baik di dalam pemerintahan, di luar pemerintahan, dalam bidang pendidikan, bidang ekonomi, sosial budaya Dan semoga Kampus Syahid Selalu bisa Mengeluarkan SDM-SDM unggulnya Untuk kebaikan bangsa dan negara ke depan Sekali lagi selamat untuk Anda semua Selamat untuk kampus dan Pasca Syahid Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera buat kita semua Saya Ridwan Hasan Muta Besar Republik Indonesia untuk negara Qatar Dan seluruh keluarga besar KBR RI Doha Ingin mengucapkan selamat kepada para wisudawan Atas kelulusannya pada wisuda yang ke-44 Universitas Syahid Jakarta Pada tahun 2020 ini Kami juga bangga Karena di dalamnya terdapat 18 orang Warga negara Indonesia yang berdomisili di Qatar Bapak dan Ibu sekalian Kelulusan dalam satu wisuda Bukan merupakan akhir dari satu perjalanan Tapi dia merupakan awal Dari satu langkah pengabdian sosial yang lebih besar lagi Ada satu tanggung jawab yang besar Dalam diri setiap orang yang mempunyai pengetahuan yang tinggi Untuk berkontribusi secara positif dalam kehidupan bangsa dan negara Bahkan kepada sisa dunia Dimana sebagian dari warga kita buka Merupakan pekerjaan migran di berbagai negara seperti di Qatar ini Kami tentunya sangat bangga dan berharap Mudah-mudahan program pengembangan kapasitas ini dapat terus berlanjut Dan selamat sekali lagi kepada seluruh saudara dan keluarganya Dan juga kepada Universitas Syahid Jakarta Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Muhammad Irzan Johan Tuta Besar Republik Indonesia Untuk Kesultanan Oman berangkat Republik Yaman Dan Suruh Gustaf KBRI Muskat mengucapkan Selamat kepada para wisudawan ke-44 Universitas Syahid Jakarta Kami berharap sebuah kerjasama antara Universitas Syahid Jakarta Dan KBRI Muskat dapat segera terwujud Dan bersama-sama kita dapat meningkatkan Strata intelektual pekerja migran Indonesia di Oman Dan juga kami berharap Semoga para wisudawan Universitas Syahid Jakarta Dapat mengisi tridakwa penguruan tinggi di Republik Indonesia ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Mayor Jenderal TNI Toto Imam Santoso Gubernur Akademi Militer Sekaligus mahasiswa S3 Universitas Syahid Mengucapkan selamat wisudawan ke-44 kepada Universitas Syahid Dengan harapan di tengah pandemi COVID ini Kita tetap semangat Kita tetap berkontribusi positif Kreatif dan inovasi Dan harapan saya juga kepada teman-teman Yang setelah diusudah Nantinya akan cepat bekerja Memenuhi kebutuhan di masyarakat Indonesia Yang kita cintai bersama Tetap semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kegiatan wisuda ke-44 Universitas Syahid Jakarta Merupakan acara puncak dan proses akhir dari pendidikan Sebagai hasil perjuangan yang tidak mudah Momen ini adalah momen yang paling ditunggu oleh wisudawan dan wisudawati Karena momen ini adalah momen yang paling indah Dan pasti tidak akan terlupakan Happy graduation Semoga ilmu yang diperoleh bermanfaat Dunia dan akhirat Serta menjadi kebanggaan bangsa dan negara Selamat dan tetap semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Salam namo budaya Salam sejahtera Bapak Ibu calon wisudawan Program doktoral peniputan Syahid Jakarta Saya mengucapkan selamat dan sukses Atas semua pencapaian saudara Mudah-mudahan Anda bisa melakukan pengabdian yang terbaik Pada bangsa dan negara Dan mendapatkan tempat untuk mengabdi Bekerja, berkarya di lingkungan yang sesuai Dan mampu menunjukkan Bagaimana kualitas saudara Yang menjadi lulusan universitas swasta terbaik Dalam program doktor Yaitu Wintas Syahid Selamat Sekali lagi Mudah-mudahan berkah Semuanya Alhamdulillah Selamat pagi Saya Basri Bakco SEMN Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi DKI Jakarta Mengunjukkan selamat kepada wisudawan Universitas Syahid Yang akan mengikuti wisuda ke-44 tahun 2020 Tetap semangat Selamat berjuang Merayakita-cita Merdeka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Susiana Dewi Rati Saya adalah alumni dari Magister Manajemen Universitas Syahid Jakarta Dan program doktor imu komunikasi Universitas Syahid Jakarta Pada kesempatan ini Ijinkan saya Untuk menyampaikan selamat kepada adik-adik wisudawan Dan selamat kepada Universitas Syahid Jakarta Yang telah melaksanakan wisuda ke-44 tahun ini Semoga untuk para adik-adik wisudawan semua Bisa nanti berkiprah dan bermanfaat Bagi masyarakat, bangsa Dan tentunya bagi keluarga Terima kasih Semoga semua berbahagia Selamat buat adik-adikku Wisudawan Universitas Syahid yang ke-44 Ingat ini bukan akhir Baru awal dari hidup kalian Saya tunggu karya kalian untuk Indonesia Semoga dalam keadaan sehat Ijinkan saya memperkenalkan diri Nama saya Charles Bonar Syahid Saya adalah salah satu mahasiswa Dari program studi Doktor ilmu komunikasi S3 Di Universitas Syahid Pada kesempatan yang berbahagia ini Saya ikut senang Ikut bahagia Dan ingin mengucapkan selamat dan sukses Kepada semua rekan-rekan saya Wisudawan dan juga Wisudawati Yang hari ini mengikuti Wisuda Virtual Tanggal 12 Desember 2020 Dari Universitas Syahid Semoga nanti ke depan Dengan ilmu yang dimiliki Dan juga kompetensi yang dimiliki Dapat turut mengisi pembangunan di Indonesia Dan tentu jangan lupa Untuk kembali ke Universitas Syahid Untuk mendar Membaktikan kemampuannya Bisa ikut pengajar Dan juga bisa ikut Turut mensukseskan pendidikan di Indonesia Sekali lagi selamat dan sukses Semoga Tuhan memberkati God bless you Rekan Wisudawan ke-44 Universitas Syahid Jakarta Saya ucapkan Selamat dan sukses Semoga ilmunya berkah dan bermanfaat Ayo manfaatkan Pandemi ini sebagai sebuah peluang Dan kesempatan Menciptakan Berbagai macam peluang usaha Dengan bersikap lebih Kreatif dan lebih inovatif Semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Adalah ungkapan puji dan syukur Serta ucapan selamat Kepada Wisudawan Wisudawati Universitas Syahid Jakarta Tahun 2020 Hari ini Bukanlah akhir Dari segala galanya Tetapi adalah Tonggak sejarah Untuk bisa membangun Sejarah berikutnya Pada kehidupan Anda Kata bijak Mengungkapkan bahwa Apabila cinta dan kecakapan Salam bekerja sama Maka tunggulah sebuah karya besar Wassalam Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.